Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita Untuk sama-sama boleh datang dalam hadirat Tuhan Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Mari kita berdoa bersama Tuhan terima kasih pagi hari ini kami bangun Tuhan Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang suka cita Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari ini Hari yang baru yang Tuhan berikan Kami percaya bahwa setiap hari Tuhan Kasih-Mu selalu baru dan rahmat-Mu Tuhan Tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Sebab itu biarlah Tuhan pagi hari ini Kami membawa pujian penyembahan kami Yang manis, yang terbaik buat Tuhan Biarlah kiranya hatimu disenangkan Tuhan Dan biarlah kiranya roh kudus boleh melawat setiap kami Dan kuasa Tuhan boleh bekerja atas setiap kami di rumah kami masing-masing Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Tuhan Kemaat Kemannankah aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci Kau sahabat dan kau dengar Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanku Sungguh mulia dan berharga Sungguh besar pengorbananmu Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Yang siropu yang suci Kau sahabat Dan kau dekat Dan kau dekat Hantikanmu Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas Kesetiaanku Kesetiaanku Sungguh mulia Sungguh mulia Dan berharga Dan berharga Sungguh 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 Besar Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh besar Sungguh besar Pengorbanan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Kau Tuhan Sungguh besar Pengorbanan Kami memuji namamu Kami meninggikan namamu Kau saja yang besar Kau saja yang mulia Kau lah yang disembah Kami tinggikan namamu Kau lah yang terima Kau lah yang terima Kau lah yang terima Sembah kami Kau lah yang terima Kau sungguh indah Kau sungguh indah Kau sungguh besar Pagi kami Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Tuhan Oh Katakan besar Besar Allah ku Nyanyikan Besar Allah ku selamanya Selamanya Besar 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 Allah ku Selamanya Besar Dan tajam Tuhan ku Katakan kau layak Tuhan Kau layak disembah Yes Layak disembah Yes Kau raja Sekala Raja Hatiku Hatiku Penyanyi Kau besar Kau besar Serukan kau Layak Kau layak Tuhan Banyak Kau layak Agung Kau Raja Sekala Raja Hatiku Penyanyi Kau besar Kau Raja Kedua tangan kita sempat Dia kata akan pesat Besar Allah ku, nyanyikan besar, selamanya besar, dan ajar Tuhanku Besar, besar Allah ku, nyanyikan, nyanyikan Allah ku besar, selamanya besar, dan ajar Tuhanku Lebih lagi, lebih lagi, senyumkan engkau besar, besar Allah ku, nyanyikan, nyanyikan besar, Allah ku, selamanya, selamanya besar, dan ajar Tuhanku selamanya, selamanya besar, dan ajar selamanya, selamanya besar, Sekali lagi, katakan selamanya, selamanya besar, dan ajar Tuhanku Hal Nung, hal Nung yang ku, nyanyikan, kau besar Tuhanku Yeremia Pasal 51 Hukuman Tuhan atas Babel Beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang kastim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya, dan yang akan menyambu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik, dan kepada orang yang berbaju sirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang kastim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang kastim penuh dengan kesalahan terhadap yang maha kudus ala Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan, tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan dision perbuatan Tuhan, ala kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja media, sebab perencananya terhadap Babel, ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena baik suci-Nya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menerulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesiasiaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan ia akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yaakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan Semesta Alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku senjata perang. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau, aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau, aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau, aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau, aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau, aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau, aku menghancurkan taruna dan darah. Dengan engkau, aku menghancurkan kembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau, aku menghancurkan petani dan lembu pembacaknya. Dengan engkau, aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada sekena penduduk negeri orang Kastim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan. Yang memusnahkan seluruh bumi, aku akan mengacungkan tanganku kepadamu. Menggulingkan engkau dari bukit batu dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu. Tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi. Tiuplah sangka kalah di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararab, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja media, peserta bupati-bupati, dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi berguncang dan bergetara sebab perancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana. Yang ini untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul. Untuk mengabarkan kepada Raja Babel. Bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi kempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Putri Babel adalah seperti tempat mengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Aku dimakan habis. Dihamburkan oleh Nebuchadnezzar Raja Babel. Diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pangananku. Yang enak-enak, ia membuangkan aku. Biarlah pengagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dan sesungguhnya, aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing. Seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik melibuti Babel. Gelombang-gelombangnya yang meneru telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus. Menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum Dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri apabila tahun ini datang kabar ini. Dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya, para perusak itu demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terlupu dari pedang, pergilah. Janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib. Noda meliputi muka kami sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya. Atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya meneru seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya. Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan Semesta Alam namanya. Beginilah firman Tuhan Semesta Alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan. Dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia. Dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseah ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekiah Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab sekenap malapetaka yang akan menimpa Babel. Yani segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya Jika engkau tiba di Babel maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah Tuhan engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya baik manusia maupun hewan dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini maka ikatlah sebuah batu kepadanya lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat sambil berkata beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapak. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.